Halo, Rho Saimita, Rho Ha! Teman-teman mungkin kaget, Rho Ha ngapain tuh orang, kok ego-ego segala? Bukan, ini Rho Ha sekarang lagi ngetrem banget di Korea, berarti Rho Sa Hai, Rho Sa Halo. Jadi teman-teman misalnya kalau namanya misalnya ada guru Margaret di sini, jadi Maha, Rho Ha! Seperti itu teman-teman, coba dipakai sama teman-teman Korea ya. Nah teman-teman bagaimana kabarnya semua baik-baik saja? Ya, pasti teman-teman sekarang kita sudah pintar banget bahasa Korean. Sepertinya level sangat tinggi teman-teman, ya sudah pede banget. Kemana-mana? Oh, saya kan hotel, ya. Kita hotel, ya. Ini sudah apa-apa, ya? Ini hotel. Sudah mengajak kencan sampai teman-teman mungkin. Dan kali ini kita akan belajar lebih level yang lebih tinggi. Nah, teman-teman suka jadi ahli bahasa Korea istilahnya. Jadi pelajaran hari ini apa teman-teman yang ditunggu-tunggu? Minta ya, jadi berarti jom, juseyo. Juseyo, tapi ditambah jom itu seperti ya ataupun dong dalam bahasa Indonesia. Minta ya, minta dong berarti jom, juseyo. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara pemakaian jom, juseyo, ataupun jom, tanpa pun bisa, tapi juseyo. Seperti minta ya, minta dong dalam percakapan sehari-hari, teman-teman. Nah, jadi barang ataupun makanan ditambah juseyo. Jom, juseyo berarti minta ya, minta misalnya barang ataupun makanan, mungkin pesan makanan ataupun minta sendok ataupun garpu dan lain-lain yang keperluan kita di suatu tempat. Jadi kita bisa pakai jom, juseyo, ataupun juseyo. Seperti itu. Dan nadanya biasa juseyo. Seperti itu. Juseyo berarti minta ya, minta dong. Agak sama ya nadanya dengan bahasa Indonesia teman-teman. Nah, penasaran cara pemakaiannya? Langsung saja kita mulai kalimat pertama. Kalimat pertama adalah minta menu. Jadi minta menu ya. Seperti itu. Bahasa koreanya, menu. Dibaca, menu. Menu. Menu jom, juseyo. Menu jom, juseyo. Menu jom, juseyo. Seperti itu. Ataupun tanpa, jom, bisa. Menu juseyo. Sadang nih, menu juseyo. Dih. Nih. Samsami dah. Seperti itu teman-teman. Jadi, menu juseyo. Atau menu jom, juseyo. Jadi kita udah masuk, mau makan pizza, ataupun mau makan togpoki, dan lain-lainnya, udah ajak opa, opa, udah akrab, udah pacaran, jadian. Jadi, opa, jangka man. Menu juseyo. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa minta menu ya. Seperti itu. Dan teman-teman misalnya udah pesan. Udah pesan apa? Dan kita, oh, di tempat meja, ataupun makan itu kita gak ada sendok, ataupun sumpit. Sebenarnya sih kalau di Korea, teman-teman, hampir semua tempat warung, ataupun restoran Korea tersedia kotak, yang berisi sendok dan sumpit. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah buka, loh, gak ada. Belum diisi. Teman-teman tinggal bilang, sutkarak adalah sendok. Sutkarak. Cara pembacaan pelafalannya sutkarak. Jadi bukannya sutkarak, itu susah banget teman-teman. Sebagai orang Korea, Rosa mau ngelafalkan sutkarak pun susah. Jadi sutkarak, ataupun sumpit, jokkarak. Tidak usah jodkarak, tapi jokkarak. Seperti kak, cara pembacaannya. Sutkarak, jokkarak. Menu juseyo. Oh, sutkarak jom juseyo. Jokkarak jom juseyo. Berarti minta sendok, ataupun sumpit, teman-teman. Jadi, Menu jom juseyo. Sutkarak juseyo. Jokkarak jom juseyo. Seperti itu teman-teman bisa minta sendok dan sumpit, teman-teman. Nah, dalam bahasa Korea, teman-teman ada satu tips yang harus teman-teman tahu. Ya, tidak mesti harus. Tapi kalau tahu, pasti itu jadi teman-teman tambah levelnya gitu. Jadi, sutkarak, yang artinya sendok, ditambah cokkarak. Ini sebenarnya bahasa, kayak, bahasa asli Korea, tapi yang kayaknya jaman-jaman dulu sih. Kalau orang-orang yang masih muda-muda, yang sekarang-sekarang, jarang memakai, tapi kebanyakan yang tahunya seperti ini. Su-co. Su-co artinya, sukkarak tambah cokkarak. Jadi, satu set gitu ya. Biasanya kalau di Korea, tidak ada makanannya pakai sumpit aja, atau sendok aja, itu tidak ada. Selalu jadi satu set, sukkarak plus cokkarak, jadi satu set. Jadi, su-co. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kedua-duanya nggak ada, tinggal bilang, bukan, oh, sukkarak, cokkarak juseyo, itu terlalu panjang. Sayangin, su-co juseyo. Dih. Hansian nida. Seperti itu teman-teman. Jadi, su-co juseyo berarti, sudah tambah, sendok dan, sumpit. Teman-teman, catat ya, Jangan lupa kalau ke restoran makanan orang Korea ya. Nah jadi teman-teman sudah tahu minta sendok dan sumpit kalau gitu kita minta tisu basah. Karena teman-teman di Korea wastafel tidak terlalu tersedia di dalam warung ataupun restoran. Jadi kita lebih terbiasa dengan tisu basah kalau di Korea. Jadi bahasa Koreannya adalah bul tisu. Tapi cara pembacaan yang pelafalan yang natural adalah bul tisu. Bul tisu berarti mul artinya yang air atau basah. Jadi tisu sama dengan bahasa Indonesia. Bul tisu jom juseyo. Bul tisu juseyo. Bul tisu jom juseyo. Jadi teman-teman kalau perlu cuci tangan sebelum makan kita bisa minta bul tisu jom juseyo. Minta tisu basah ya. Seperti itu teman-teman. Nah misalnya teman-teman pasti banyak yang nonton di drama. Biasa di Korea banyak tempat makan barbeque. Ataupun karena budaya orang Korea kebanyakan makan kuah yang panas-panas. Tapi kalau misalnya kena di baju jadi kotor. Kan sayang banget teman-teman padahal kita ada janjir sama upah-upah. Jadi teman-teman bisa minta. Bagaimana? Celemek? Celemek? Celemek. Soalnya di Indonesia sendiri rosa nggak pernah pakai celemek. Jadi bahasa Korean adalah apcima. Teman-teman. Di Indonesia nggak ada budaya seperti ini kan? Nah ya jadi bahasa Korea namanya apcima. Di Indonesia katanya celemek ya. Bener kah? Bener kah celemek? Bener. Jadi teman-teman kalau lihat di drama-drama atau film Korea pasti banyak yang pakai. Di depannya celemek gini. Kalau makan gogi, takalbi, ataupun makanan yang kuah, ataupun tepukis seperti yang merah-merah. Seperti itu kita pakai apcima. Jadi teman-teman bisa apcima jom juseyo sebelum makanannya keluar. Apcima jom juseyo. Dih. Dih. Kamu sammitah. Seperti itu ya teman-teman ya. Ataupun teman-teman. Ah disini nggak ada tisu. Kosong tempat tisunya. Jadi cuci jom juseyo. Berarti minta tisu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke restoran Korea tinggal minta bul tisu, apcima, dan hyuji. Ini satu paket teman-teman. Nah kalau gitu teman-teman kali ini kita mau pesan kimchi jike. Teman-teman apakah ada yang pernah makan kimchi jike? Ada? Ada yang belum juga? Nah kimchi jike adalah sup kimchi. Jadi sup yang panas kita masukkan sayuran dan kimchi. Tapi enak teman-teman. Walaupun ini makanan fermentasi. Tapi agak pedas-pedas gitu. Pasti teman-teman suka. Jadi kimchi jike jom juseyo. Berarti minta kimchi jike ya. Kita sudah dapat menu. Menu jom juseyo. Suja juseyo. Bul tisu juseyo. Dan kita gilirannya minta menu. Pesan menu. Kimchi jike jom juseyo. Berarti minta kimchi jike ya. Seperti itu. Nah misalnya kalau menu yang lain teman-teman mungkin. Ada yang mau makan mie instan. Ramen. Ramen jom juseyo. Berarti minta mie instan ya. Ataupun minta mie ya. Seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman sering nonton key drama. Pasti pernah lihat kita ke restoran tingho yang secara Korea. Jadi kita makan mie hitam itu teman-teman. Tinggal bilang cacang mion jom juseyo. Berarti kita pesan mie hitam. Yang sering lihat di drama. Cacang mion jom juseyo. Ramen jom juseyo. Kimchi juge juseyo. Tidak mesti harus pakai jom. Tapi kimchi juge juseyo. Ramen jom juseyo. Cacang mion jom juseyo. Tanpa pun bisa teman-teman. Nah misalnya kalau teman-teman sekarang sudah pesan makanan. Nah gilirannya kita pesan. Nah teman-teman makanan sudah keluar. Tapi di Korea budaya makan dikasih lauknya itu gratis. Pasti teman-teman kalau pertama ke restoran Korea. Belum pernah ke restoran Korea pasti bingung juga. Saya belum pesan kenapa di settingnya disajikan lauk sebanyak ini. Padahal saya tidak pesan. Bukan seperti masakan padang, makanan padang. Kita harus bayar semua itu tidak. Ini harganya sudah termasuk di harga makanan yang kita pesan. Jadi lauk itu gratis. Silahkan ditambah sepuas mungkin. Jadi panchan jom juseyo berarti minta lauk ya. Ataupun bisa ditambah juga. Panchan jom juseyo berarti minta lauk ya. Kalau di Korea teman-teman harus terbiasa. Panchan juseyo. Panchan jom juseyo. Jadi sebelum makanan utama kita yang pesan keluar pasti lauknya disajikan dulu. Nah kalau misalnya teman-teman ini pasti seringnya tadi kita sudah makan cacang mion. Cacang mion biasa temannya tanmuji. Tanmuji temannya cacang mion. Jadi tanmuji adalah lobak yang warna kuning seperti acaran. Acar-acar gitu ya. Jadi agak manis asin, asam seperti itu. Jadi seperti acar kita bisa makan dengan cacang mion cocok. Tanmuji jom juseyo. Tanmuji juseyo. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka kimchi. Nah kimchi jom juseyo. Berarti minta kimchi ya. Silahkan ditambah terus menerus teman-teman. Mungkin kalau karena di korea lauk, tammuji, kimchi semua gratis. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk memesan lagi. Bisa ditambah. Jadi pancan jom juseyo. Tammuji juseyo. Kimchi juseyo. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kita sekarang sudah ngapain? Sudah masuk ke restoran. Sudah minta menu. Dan sudah kita siap makan. Sudah ada sendok dan sumpit. Dan pakai celemek. Dan kita tinggal tunggu makanan. Kalau gitu kita ketemu sebentar lagi. Nah teman-teman kita sekarang situasinya sudah mulai makan. Tadi kita sudah minta sendok, garpu. Terus makanan sudah keluar. Kita lagi sibuk-sibuk makan. Kayaknya ada kekurangan sedikit mungkin. Dan ada yang mau nambah nasi. Ataupun bukan makanannya mie. Tapi kita mau makan nasi. Nah pasti teman-teman sudah tahu. Kita habis makan mie. Yang kuahnya sisa harus tambah nasi. Ya benar. Minta nasi ya. Bahasa koreanya bagaimana? Nah, kunggi pap jom ju seyo. Nah teman-teman pasti ada yang penasaran juga. Loh bukannya bahasa korea nasi adalah pap. Tapi kenapa kunggi pap? Nah teman-teman pap jom ju seyo. Pap jom ju seyo. Boleh. Tapi di korea karena dari dulu. Budayanya makan nasi itu ditaruh di mangkok yang warnanya kayak stainless yang itu. Teman-teman sudah lihat di drama. Biasa ditutup. Ada tutupannya. Jadi biasa disimpen hangat. Karena di korea pemikiran kalau mau makan nasi itu harus panas-panas. Jadi kunggi pap disebut. Jadi teman-teman boleh kunggi pap jom ju seyo. Ataupun pap jom ju seyo pun. Boleh. Jadi kunggi pap jom ju seyo. Pap jom ju seyo. Tapi kalau rosa biasanya tidak hanya kunggi pap jom ju seyo. Satu kurang. Harus tiga. Kunggi pap jom ju seyo. De. Terima kasih. Nah teman-teman kalau misalnya bukan sendiri ada teman, ada keluarga. Misalnya satu, dua, tiga, empat. Kalau misalnya empat bagaimana? De. Kalau tiga, seke. Kalau ada dua, tuke. Nah teman-teman ada yang ketahuan loh. Ada yang lupa ya. Nah siapa tuh? Nah jadi duke ju seyo. Seke ju seyo. Deke ju seyo. Bisa jadi kita minta dua, tiga, empat gitu ya. Jangan lupa. Dan misalnya teman-teman di Korea ada satu lagi yang gratis. Ada yang tahu enggak? Ada. Selain lauk, kimchi, dan tamuji dan lain-lainnya. Ada yang gratis? Air. Jadi ini teman-teman jangan salah paham kalau ini air bukan untuk cuci tangan. Tapi untuk air untuk minum. Air minum. Bul. Bul. Berarti misalnya lagi sibuk banget. Jadi ibunya kelupaan. Enggak ngasih kita air. Ataupun airnya sudah habis. Kita makannya pedas. Perlu air lagi. Jadi bul. Berarti minta air ya. Ataupun minta air lagi. Jadi bul. 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 Seperti itu teman-teman. Jadi air pun gratis. Kalau di restoran Korea jangan beli aqua dulu. Di COVID-19 store jangan teman-teman tinggal minta ada dispenser ataupun dikasih air di botol yang gratis dingin teman-teman. Jadi bul. Berarti minta air. Nah sekarang ngomong-ngomong kita sudah selesai makan. Habis makan barbeque. Kayaknya ada yang tersangkut ya di gigi mungkin. Teman-teman harus ngambil dengan tusuk gigi mungkin ya. Berarti minta tusuk gigi ya. Jadi tinggal dibereskan teman-teman. Jadi isushige artinya tusuk gigi. Cara pelafalannya isushige. Jadi bukan isushige tapi isushige. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah kalimat berikutnya teman-teman. Di Korea pasti teman-teman tahu ya. Selalu makanan porsi yang besar. Biasa kita pesan yang biasa ataupun yang besar. SML mungkin ukuran yang besar. Biasa orang Korea itu tidak makan langsung. Kalau dengan orang yang belum begitu dekat ataupun keluarga. Jadi biasa ngambil piring sendiri. Jadi di Korea kalau ke warung ataupun ke restoran. Selalu saja bisa diminta piring sendiri. Yang artinya bahasa Korea piring sendiri adalah? Apcobsi. Piring adalah cobsi. Tapi apcobsi itu artinya piringnya khusus di depan kita. Jadi apcobsi. Bukannya ajoshi ya. Jangan teman-teman. Pasti jangan ajoshi jom juseyo. Jangan. Apcobsi. Pasti teman-teman sekarang ada yang. Jangan-jangan ini ketawa nih. Bukannya ajoshi. Apcobsi. Teman-teman. Beda ya. Ajoshi jom juseyo. Jangan. Minta om disini. Hah? Maya? Apcobsi. Apcobsi jom juseyo berarti minta piring sendiri ya teman-teman ya. Apcobsi bagaimana? Apcobsi hana juseyo. Duge juseyo. Sege juseyo. Dage juseyo pun. Bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman. Aku belum terbiasa pakai sumpit. Kayaknya susah banget sih mau makan. Pengen minta garpu. Bahasa Korea. Bahasa serapan dari yo. Bahasa asing. Puk. Puk. Puk juseyo. Puk juseyo. Teman-teman bisa gitu. Tapi hati-hati tidak terlalu tersedia teman-teman. Tapi kita bisa minta. Mungkin menanyakan. Puk juseyo. Puk juseyo. Seperti itu. Apcobsi jom juseyo. Puk juseyo. Seperti itu teman-teman ya. Nah. Kalimat berikutnya. Nah teman-teman bagaimana? Sudah makan? Sudah kenyang? Sudah tusuk gigi? Sudah selesai nih? Tinggal tidur aja. Tapi kita harus bayar dulu. Jadi kita minta. Bon. Bon bahasa koreanya adalah. Kaisanso. 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 Tapi sebenarnya. Di korea. Kebanyakan langsung bayar di tempat kasirnya. Tidak sering sih minta. Bon. Tidak. Seperti Indonesia. Kalau Indonesia masih terbiasa kita dikasih bon. Tapi kalau di korea biasa sudah pesan. Langsung bapak, ibu, ataupun mungkin pelayannya sudah menaruh bon di meja kita. Jadi kita tidak harus minta bon lagi. Karena sudah tersedia biasa di meja. Kaisanso. 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 Itu sebenarnya jarang sih teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu. Kaisanso. 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 Tapi biasanya bagaimana? Sudah tersedia di meja waktu kita sudah pesan makanan. Seperti itu. Teman-teman sudah paham? Nah, tapi kalau di korea mungkin struk lebih terbiasa. Kalau kaisanso lebih jarang. Tapi kalau misalnya sudah bayar pakai kartu kredit ataupun pakai uang langsung. Kita biasa minta struk. Soalnya di korea kebanyakan yang enggak ngasih struk juga. Kalau orang korea karena banyak pakai kartu kredit. Jadi di korea biasa enggak mau nerima struk. Kebanyakan yang minta buang. Jadi mungkin kebanyakan di warung ataupun di restoran korea yang tidak kasih. Apalagi minta buang. Tapi kalau teman-teman perlu. Oh, kaisanso. Pasti dia kasih. Jadi teman-teman, kaisanso jom juseyo minta buang ya. Kalau minta struk, yongso jom juseyo berarti minta struk ya. Jadi teman-teman tinggal ditanyakan seperti itu. Sudah paham? Sudah? Nah, jadi kita sudah makan, sudah selesai, sudah bayar, tinggal bagaimana? Latihan teman-teman, bukannya pulang. Kita tinggal latihan. Nah, jadi kita coba baca satu per satu yang tadi sudah kita belajar. Jadi bagaimana? 메뉴 jom juseyo. Muli tisuh jom juseyo. Gimci cikie juseyo. Banchan juseyo. Konkibab jom juseyo. Gryut jom juseyo. Kaisanso juseyo berarti minta. Bon. Tapi teman-teman jangan lupa bisa tambah. Tugie juseyo. Kongkibab. Tugie juseyo. Gryut. Ataupun apjopsi ya. Tadi sudah bilang. Gryut itu sebenarnya piring. Tapi teman-teman biasa piring sendiri yang kecil-kecil ukurannya itu bisa dibilang apjopsi. Tapi gryut juseyo pun boleh. Gryut juseyo boleh. Tapi biasa orang Korea lebih terbiasa dengan apjopsi. Apjopsi. Sege juseyo. Banchan juseyo. Mul juseyo. Teman-teman jangan lupa ya. Nah jadi kita hari ini belajar jom. Ataupun jom juseyo. Ataupun juseyo. Untuk menawarkan makanan. Ataupun barang. Teman-teman. Jadi memesan ya. Jadi kita misalnya di suatu tempat mau beli. Misalnya. Ataupun teman bisa bilang gini. Gapang juseyo. Pun boleh. Misalnya teman-teman mau beli tas mungkin. Ataupun teman-teman ada kosmetik. Igo juseyo pun boleh. Minta ini. Igo juseyo. Sogo juseyo. Pun teman-teman bisa. Jadi barang ataupun makanan ditambah jom juseyo ataupun juseyo. Berarti minta ya. Minta dong. Pun bisa. Jadi teman-teman ada berarti ya seperti itu. Jadi lebih terasa lebih dekat. Tidak terlalu formal. Jom juseyo. Tapi jom juseyo. Agak ego-ego sedikit. Kalau misalnya teman-teman minta apa. Misalnya teman-teman gini. Sekarang kita di rumah nih. Udah pulang. Udah di rumah. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau bilang sama papa, mama. Ini ntar ada tips yang penting. Jadi kita latihan dulu. Ntar saya kasih tips teman-teman yang paling penting. Nah, ditunggu dulu. Nah, jadi kita minta menu dulu teman-teman bagaimana. Ya. Menu jom juseyo. Jadi kita udah masuk nih sama opa. Opa, pijak bokcha. Menu jom juseyo. Jadi nanti sarang nimnya bawa menu. Dek, lagi sendirok. Jadi kita sudah dapat menu. Kita pesan opa, bom bokchi. Nah, teman-teman. Dan kita sebelum pesanan makanan. Loh, disini sendok apa-apa enggak ada. Oh, suja jom juseyo. Berarti minta sendok dan sumpit. Ya, tapi ini jadi sangat singkat. Suja juseyo. Sudah selesai. Suja juseyo. Puku juseyo. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita misalnya sudah makan nih. Sudah makan, tapi kayaknya. Loh, makanannya masih sih. Tapi lauknya enak banget. Hari ini ada japchae. Japchae-nya udah habis. Sedang nih, panchan juseyo. Panchan juseyo. Ataupun bilang. Igo juseyo. Igo juseyo. Ataupun japchae juseyo. Seperti itu pun bisa, teman-teman. Atau kimchi juseyo. Seperti itu pun bisa. Nah, teman-teman. Sebelum kita selesai pelajaran hari ini. Ada satu tips. Bagaimana? Sudah kita pulang? Ada apa, oma? Oma, yungtun juseyo. Uang saku sedikit. Untuk beli cemilan mungkin. Jadi, yungtun juseyo. Yungtun artinya uang saku. Teman-teman. Jadi, yungtun juseyo, oma. Apa? Seperti itu pun bisa. Ataupun mungkin kalau punya kakak. Rosa punya kakak kandung di rumah. Opa, dongseng yungtun juseyo. Berarti minta uang saku. Jangan dilupakan ya. Nah, bagaimana teman-teman pelajaran hari ini? Semoga teman-teman sangat senang. Belajar dengan senang-senang gitu. Dan bermanfaat. Kita ketemu di pelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Annyeong! Sampai ketemu lagi teman-teman. selamat menikmati